Halo guys, what's up? Bertemu lagi dengan saya Dadan Kali ini saya akan menjelaskan kemudian mereview produk yang di tahun sebelumnya jarang sekali peminat Namun, saat pandemi seperti sekarang ini, malah banyak sekali dicari Hmm, kira-kira apa ya produknya? Yap, Air Purifier Selain masker, hand sanitizer, dan face shield, Air Purifier juga tidak kalah banyak peminatnya Karena produk ini dapat membersihkan udara ruangan agar lebih sehat dan aman tentunya ya Oke, apa sebenarnya dan bagaimana cara kerja Air Purifier? Nah, itu akan saya bahas di video saya kali ini Plus, saya akan mereview salah satu produk Air Purifier dari brand Daikin Jangan kemana-mana, check it out Kita tidak pernah tahu apakah udara di dalam ruangan kita cukup bersih Apakah udara di dalam ruangan kita cukup aman untuk kesehatan? Jih, udah kayak puisi Tapi benar sih Salah satu solusi untuk case ini adalah dengan menggunakan Air Purifier Air Purifier dalam bahasa Indonesia artinya pemurni atau penjernih udara Sesuai dengan namanya, produk ini menghisap udara dalam ruangan Dengan jarak tertentu, kemudian udara yang dihisap akan melalui beberapa filter Atau penyaringan Sehingga udara yang dikeluarkan akan lebih bersih dan lebih sehat Salah satu filter yang paling bermanfaat adalah HEPA filter Atau High Eficiency Particulate Air Menurut riset, HEPA filter dapat Menyaring 99,97% mikropartikel Seperti debu, bakteri, asap rokok, alergen, dan lain sebagainya Penyebab alergi dan asma Pada umumnya, Air Purifier terdiri dari beberapa filter dan kipas Namun, saat ini sudah mulai banyak fitur-fitur canggih ya Yang ditanamkan Seperti Ion Plasma Cluster dan Mosquito Catcher pada produk SAP Steamer pada produk Daikin, dan lain sebagainya Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai Air Purifier Oke, selanjutnya saya akan mereview salah satu produk Air Purifier Dari Pandor Specialist AC Daikin Check it out Oke guys, di depan saya sudah ada Air Purifier dari Daikin Ini serinya MC30VVM yang H ya Nah, ini sudah ada fisiknya dan dosnya Sebelum kita beralih ke produknya Kita lihat dulu packingnya ya Nah, ini dia dosnya Kita lihat fitur apa saja yang ditampilkan Untuk Air Purifier ini Dia bisa menangkap partikel PM 2.5 Dan ada indikatornya nanti di panelnya Kemudian, Equipped with Electrostatic Eva Filter Sehingga untuk menangkap partikelnya dia lebih bagus Kemudian, White Operation Nah, ini untuk mesinnya dia lebih senyap ya Atau tidak bising Kemudian, Powerful Sunction Entry Direction Artinya, dia ada 3 jalur pengisapan Ada dari sebelah kiri, kanan, kemudian bawah ya Nah, untuk bagian atasnya Itu dia untuk keluar udaranya Oke, kita lanjut ke produknya Nah, di sini sudah terpasang POP-POPnya Kemudian, kita lihat dulu POP-nya apa saja Ada maksimum ruang 21,5 meter kubik ya Kemudian, di bawahnya Triple Direction Yang tadi itu Ada Electrostatic Eva Filter Pengumpul debu lebih halus Dan bertenaga berkat tenaga elektrostatiknya Kemudian, di sini ada Riset ke publik institusi ya Nah, di sini Ada partikel-partikel yang bisa ditangkap Atau disaring oleh gerpurifier ini Seperti jamur, bakteri, virus Kemudian, penyebab alergi Seperti serbuk sari dan serangga Ada juga bau seperti rokok, hewan, peliharaan Dari kelembaban dan lainnya Oke, kita lihat desainnya ya Ini untuk tampilan head purifier Tipe MC30 ppm Menurut saya desainnya bagus sekali Slim Cocok banget Disimpan di mana saja Mau di kamar atau di ruang tamu juga cocok ya Masuk-masuk saja Dengan warna putih dan abunya Nah Di atas sini ada Lubang keluar udara ya Kemudian, di pinggirnya Nah, ini nanti masuk udara disini Kemudian, dari bawah juga Dan, dari sisi sebelah sini juga ya Ini salah satu USB-nya ya Low noise Ya, hingga 19 decibel Artinya, tidak berisik atau Lebih senyap ya Kemudian, disini hanya ada dua tombol Tombol power dan Tombol kipas atau mode ya Nah, ini disini kebanyakan indikatornya Ada indikator serbuk sari Kemudian, mode ekono Ada juga mode auto Nah, ini untuk tingkatan kipasnya Dan rendah, standar, tinggi, turbo ya Nah, ini untuk indikator debu Dan indikator PM 2.5 Nah, ini menyala Nanti, kalau misal dia Debu atau PM 2.5-nya tersaring Nanti indikatornya berubah ya Warnanya Kemudian, sebelah sini ada logo daiki Oke, kita lihat filternya ya Cara membukanya dari bawah sini Cukup ditarik saja Nah Ini ada pre-filter Jadi, sebelum masuk ke filter HEPA filter dan Diodarizing Dia harus melalui pre-filter ini dulu ya Seperti ini pre-filternya Masih terpukus Nah, ini yang hitam ini Diodarizing filter Atau bisa dibilang penyaring Bau tidak sedap ya Kemudian Disini ada HEPA filter Nah, ini HEPA filternya Seterbungkus Dust collection filter ya Do not wash Atau jangan dicuci Kemudian, kipasnya ya Nah, sebelah sini Ini ada sensor debu ya PM 2.5 Oke, kita coba nyalakan ya Tombol power Nah, ini indikatornya nyala Semua Fan mode Untuk memilih menu-nya ya Dan Kipas Kesempatan kipas Rendah Rendah Standar Tinggi Dan turbo Kemudian ada auto Dan mode ekonomi Ini mode ini nanti secara otomatis Kipasnya akan berada di Rendah Atau standar Ini bisa digunakan Pada saat tidur ya Kemudian ini Serbuk sari Serbuk sari ini Digunakan Untuk Mengurangi tingkat Serbuk sari ya Oke, saya rasa cukup Review singkat Air Purifier Digun Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya One more time Thank you Sampai jumpa Terima kasih.